Halo semua, semoga kabarnya baik-baik selalu ya. Kali ini saya mau sharing tentang cara cepat menghubungi PLN di saat kita mengalami masalah atau kendala seputar listrik. Misalnya, ada masalah saat mengisi token listrik, salah memasukkan token ID, ataupun tentang pendaptaran sambungan listrik baru. Nah, untuk mendapatkan layanan bantuan dan konsultasi tentang listrik, kita tidak usah capek-capek datang ke kantor PLN. Ada cara yang lebih cepat dan mudah, yaitu dengan cara online melalui website resmi PLN dan juga bisa lewat akses media sosial resmi PLN. Dijamin pas respon alias akan langsung ditanggapi. Cara pengaduan PLN online pun sangat mudah loh. Untuk lengkapnya, yuk tonton aja videonya sampai tamat ya. Terima kasih. Salah satu cara pengaduan lewat PLN online adalah melalui aplikasi PLN mobile. Teman-teman bisa mendownload aplikasi PLN mobile ini di Playstore ya. Nah, saya juga sudah mendownload aplikasi PLN mobile ini di HP saya. Tuh, ikonnya yang berwarna kuning ya. Sudah terdownload di HP saya. Ikonnya yang kuning. Caranya sangat mudah. Tentunya terlebih dahulu kita harus daftar untuk bisa login. Tinggal isi data yang lengkap sesuai dengan petunjuknya. Nah, nanti setelah bisa login, akan ada menu yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan, yang kita anggap paling nyaman. Kita bisa pilih cara yang termudah untuk bisa berkonsultasi dengan petugas PLN. Bisa lewat telepon atau berbicara langsung dengan petugas PLN. Ataupun bisa lewat menu chat atau obrolan. Tinggal pilih saja cara yang mana yang kira-kira dianggap paling mudah atau nyaman untuk teman-teman bisa berkonsultasi dengan petugas PLN. Nah, di sini saya memilih menu virtual assistant. Jadi bisa ngobrol atau chat langsung dengan petugas PLN. Tinggal ketik masalah yang ingin kita konsultasikan. Kemarin itu masalah listrik yang saya alami adalah salah memasukkan nomor ID pelanggan saat mengisi token listrik. Tapi sayangnya, menurut petugas PLN, kesalahan memasukkan nomor ID pelanggan tidak bisa dianulir. Jadinya token listrik yang saya beli saat itu tidak bisa kepakai. Tapi ini jadi pelajaran berharga buat saya. Bahwa kalau kita hendak membeli token listrik, harus lebih hati-hati, harus lebih teliti, dan harus sering cek ulang saat memasukkan nomor ID pelanggan. Karena transaksi isi ulang token listrik ini tidak bisa dibatalkan ataupun dipindahkan ke nomor ID pelanggan atau meteran lain. Karena penasaran, saya tidak hanya mengajukan pengaduan lewat aplikasi PLN mobile ini saja. Tapi saya pun mencobanya lewat Instagram resmi PLN yaitu PLN 123 underscore official. Di sana kita bisa melihat berbagai info terbaru dari PLN. Di samping juga mengadukan masalah seputar listrik di rumah kita. Nah, saat saya DM ke IG-nya PLN, itu pun Alhamdulillah cepat dibalas. Teman-teman bisa lihat ya saat saya DM ke Instagram-nya PLN di akhir video ini. Jadi, tonton videonya sampai tamat ya. Jangan ada yang ke-skip. Dan setelah curhat melalui aplikasi PLN mobile dan Instagram-nya PLN, saya pun mencoba curhat lagi lewat email-nya PLN, yaitu pln123.pln.co.id Di sana pun sama ya, pas respon alias cepat ditanggapi. Nanti teman-teman bisa lihat ya di akhir-akhir video ini saat saya mengirimkan email ke pln123.pln.co.id bisa dilihat email dari saya dan tanggapan atau balasan email dari PLN-nya. Apalagi tonton videonya sampai tamat ya. Makasih. Nah, teman-teman, jadi kalau ada masalah seputar listrik, sekarang tidak usah bingung-bingung lagi karena kita bisa dengan mudah dan cepat berkonsultasi langsung dengan petugas PLN resmi tanpa harus capek-capek datang ke kantor PLN. Bisa daftar sambungan listrik baru juga lho via online. Jadi sekarang segalanya tentang PLN benar-benar dipermudah. Semoga layanannya menjadi semakin baik terus ya. Oh ya, tips dari saya tentang seputar masalah kelistrikan ini, hati-hati saat melakukan pengisian ulang token listrik. Jangan sampai salah memasukkan nomor ID pelanggan karena transaksinya kalau sudah berhasil tidak bisa dipindahkan atau dibatalkan. Jadi harus cek dulu ya, dicek berulang kali saat memasukkan nomor ID pelanggan saat melakukan pengisian ulang token listrik. Maaf ya, berepotan. Ternyata sangat mudah ya kalau ingin berkonsultasi tentang masalah kelistrikan apapun dengan petugas resmi PLN. Jadi mulai sekarang kita tidak usah bingung atau panik atau merasa resah ya, terutama ibu-ibu kalau mengalami masalah seputar listrik. Apapun bisa kita tanyakan ya, tentunya masalah seputar listrik ya, bukan masalah lainnya. Kepetugas resmi PLN. Jadi kita bisa berkonsultasi langsung dengan petugas resminya ya. Jadi lebih aman. Dipastikan jawabannya akurat dan benar. Nah teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang cara cepat berkonsultasi dengan petugas PLN atau cara cepat mengajukan pengaduan seputar masalah listrik kepada petugas PLN. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan subscribe juga channel YouTube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on my next video. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Nyerbal Alamin. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax